Semua orang punya cita-cita membuat produk yang hebat. Kata orang, jantungnya bisnis itu produk yang mind-blowing. Nggak peduli bisnis yang besar maupun kecil. Rumusnya simple, orang senang, orang terbantu hidupnya, dan semakin loyal. Dalam era culture startup seperti sekarang, resepnya pakai istilah yang populer, yaitu desain produk. Produk mesti pas dan perfecto dengan kebutuhan si pelanggannya. Ini bukan tanpa alasan. Survei McKinsey 2018 pernah sebut bahwa perusahaan yang adopsi desain produknya kuat, cuan, dan performanya lebih unggul dibandingkan yang lain. Coba cek berbagai perusahaan raksasa teknologi hari ini. Google, Apple, dan lainnya itu hidup bukan sekedar menawarkan teknologi belaka. Jantung inovasi mereka adalah paham kebutuhan manusia dan calon penggunanya. Eits, resep ini bukan sebatas buat startup atau perusahaan-perusahaan teknologi aja. Bisnis yang lain pun bisa tiru dan gunakan resep yang serupa. Perbankan misalnya, selama ini mereka dianggap bakal ketinggalan zaman. Orang semakin sedikit yang butuh datang ke bank fisik. Soalnya banyak hal yang sudah bisa kita lakukan melalui internet via praktik digital. Makanya tak heran, bank dalam genggaman tangan seolah jadi tren terkini. Banyak juga perusahaan menghadirkan inovasi baru melalui teknologi mobile app untuk memudahkan kebutuhan kita. Lihat saja ke diri kamu hari ini, transaksi apapun yang berhubungan dengan bank mostly kamu lakukan dari HP-mu, bukan? Cerita ini bisa jadi inspirasi kamu kalau kamu sedang buat ide inovasi bisnis. Coba tanyakan diri dan sekitar, inovasi apa lagi yang bisa dibuat agar hidup lebih mudah? Siapa tahu, kamu bisa buat perubahan berikutnya. Penasaran kan? Kira-kira inovasi apa saja yang bakal dihasilkan oleh para talenta digital lewat Indonesia Digital Tribe ke depannya? Ikutin terus update-nya di Instagram at Indonesia Digital Tribe. Terima kasih telah menonton!